Ditunjuk jadi duta bela negara Agnes Mo merasa terhormat Dilansir dari pojok1.id penyanyi internasional Agnes Mo Telah ditunjuk oleh kementerian pertahanan sebagai duta bangsa bela negara Dia berterima kasih atas kepercayaan tersebut Agnes membagikan momen penetapan tersebut Dilaman instagramnya selasa 7 September 2021 malam Hari yang menyenangkan terima kasih atas kehormatan ini Saya ditunjuk oleh kementerian pemerintah RI sebagai duta nasional untuk patriotisme atau duta bangsa bela negara ungkapnya Bagi Agnes penetapan ini menjadi jalan untuk dirinya menjadi contoh bahwa Salah satu kompetisi atau perjuangan terdekat adalah berjuang melawan diri sendiri Dimana untuk tidak melihat kekurangan orang lain Bagi saya kompetisi adalah tentang berjuang melawan diri sendiri Itulah yang penting Saya jarang berkomentar tentang orang lain karena saya tahu Setiap orang memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu Ujarnya Agnes meyakini bahwa setiap orang sukses memiliki peran penting di negeri ini meski jauh dari dunia politik Salah satunya Saat Agnes ditunjuk sebagai duta Dia mengkampanyekan peran melawan perdagangan manusia Saya mencoba membuat perbedaan menjadi berpengaruh melalui pengaruh yang lembut Sebutnya Sangking bersyukurnya atas apa yang diraihnya Agnes mengutip satu ayat dalam kitab Injil Saya membuat kesalahan seperti yang dilakukan anak-anak Anda Tetapi Anda tidak pernah berhenti membuat saya takjub dengan cinta Kasih karunia Dan balas kasihan Anda Aku mencintaimu selamanya Pungkas Agnes mo Atta Halilintar jadi duta bela negara Atta Halilintar didapuk menjadi duta bela negara Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Pertahanan Atta Halilintar didapuk menjadi duta bela negara oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Majen TNI Dadang Hendra Yuda Hal itu terjadi berkat karya Atta Halilintar yang berjudul This is Indonesia Atta Halilintar mengaku senang Sebab karyanya diapresiasi oleh pemerintah Alhamdulillah dapat diapresiasi sama bela negara Karena karya kita kemarin yang This is Indonesia Ujar Atta Halilintar usai mengisi acara pagi-pagi pasti happy transit Jalan Kapten Patendaan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan Jumat 10 September 2021 Dan membawa nama Indonesia juga keluar dan satu kehormatan bisa ditunjuk jadi duta bela negaranya Lanjut suami Aurel Hermansah itu Sebab lagu This is Indonesia karya Atta Halilintar itu sempat trending saat rilis pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 Tak hanya itu, karya tersebut juga mejeng di Times Square New York Amerika Serikat Kepada wartawan Atta Halilintar sampai tidak bisa berkata-kata Ia sangat bersyukur bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah dunia Rasanya senang lah ya Karena sebelumnya aku lihat ada ke Agnes juga banyak orang-orang hebat Yang dianggap bisa membawa nama bangsa yang Alhamdulillah bersyukur banget Tukas Atta Halilintar Atta Halilintar sempat membagikan momen dirinya diangkat menjadi duta bela negara di Instagram Terlihat wajah semringah Atta Halilintar saat diberikan penghargaan tersebut Seperti diketahui This is Indonesia tidak dinyanyikan oleh Atta Halilintar sendiri Ia juga mengajak Aurel Hermansah Chris Dayanti dan Biaus Tak hanya itu, ibunda Atta Halilintar Lenggogeni Faruk juga diajak berduet oleh YouTuber itu Terima kasih